Hai sebelum mulai subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis nih Hai pemirsa jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube tutorial bikin kue nya seperti oke saya kembali akan membuat kue sus ya Cuma kita pakai cetakannya yang seperti ini pemirsa ya kue sus keranjang ya kita coba ya mudah-mudahan berhasil Oke ini agak susah ya karena tekstur daripada cetakannya seperti ini ya mudah-mudahan aja berhasil pemirsa ya oke bahan-bahannya seperti biasa ya sama ya seperti bahan-bahan kue sus yang lainnya ya Mohon maaf nih ada semut pemirsa ya tidak kelihatan ah oke kita menggunakan mentega ya satu sendok untuk bahan kulitnya dulu pemirsa ya satu sendok makan margarin kemudian air putih 250 mili seperti biasa ya terigu kita menggunakan 4 sendok makan oke kita akan mendidihkan dahulu ya bagian yang akan kita eh panaskan di atas kompor ya nanti bahan yang lainnya eh kita jelaskan belakangan aja ya eh eh kita menggunakan margarin ya sebanyak 1 sendok makan aja pemirsa ya cukup ya 1 sendok makan eh ini satu sendok makan ya kemudian bahan yang lainnya tepung kerigu ya nanti kita akan satukan dengan bagian eh bagian yang udah kita didihkan pemirsa ya baru kita akan mixer dengan bahan yang lainnya ya tonton terus sampai selesai pemirsa ya terima kasih Oke pemirsa ini udah saya didihkan ya di atas kompor setelah airnya mendidih ya mentega cair menyatu dengan air ya larut semua bahan ya baru masukkan tepung terigu ya sedikit demi sedikit ya lalu diaduk sampai hasilnya seperti ini pemirsa ya oke kita akan pindahkan ke tempat yang lain ya seperti biasa pemirsa ya kita diamkan dahulu eh sampai ada semut 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 kecil oke kita diamkan beberapa menit ya ini untuk mengeluarkan uap panasnya aja ya biar tidak terlalu panas kita haluskan dulu seperti ini ya biar uapnya berkurang dan tidak terlalu panas kalau uap panasnya udah berkurang sedikit ya misalkan hangat kuku ya ini udah bisa kita masukkan bahan yang lainnya pemirsa ya oke kita lanjut ya ini udah mendingan tidak terlalu panas pemirsa ya kita beri soda kue tadi ya udah saya masukkan kemudian baking powder setengah sendok teh saja ya kemudian telur ya dua butir pemirsa ya kita menggunakan bahan yang betul-betul hemat ya kita kocok telurnya satu satu persatu terlebih dahulu pemirsa ya oke kita masukkan dulu kedalam oke kita misal sedikit pakai cepatannya rendah aja aku misal ya oke kalau kita masukkan telur yang kedua ya kita cocok terus ya sampai betul-betul tulis ya dan tercampur dengan kata oke kita habis seperti biasa ya kita habis seperti biasa ya kita habis sampai nolus pencet kaku rata gitu aja biasa ya oke oke pemirsa kita akan lanjutkan ya cara membuat pelaknya seperti biasa ya ini tanpa air susu ya yang jelas lebih hematlah ya oke kita masukkan gula pasir air putih sebanyak 250 ml ya kemudian gula pasir dua sendok makan aja ya jangan terlalu banyak takutnya terlalu manis pemirsa ya ini baru satu sendok makan lalu kita masukkan lagi satu sendok lagi jadi dua sendok makan ya oke oke ya tidak terlalu manis pemirsa ya lanjut kita masukkan ke susu bubuk ya satu sendok makan saja yang terlalu banyak karena kita menggunakan bahan-bahannya yang sangat ekonomis ya kemudian kemudian cukup mesena seperti biasa ya dua sendok makan saja cukup pemirsa ya jangan terlalu banyak dan sebagainya partHey selanjutnya kita masukkan ke apa mentega ya setengah senok tes saja pemirsa ya jangan terlalu banyak sedikit saja ya biar tidak berminyak pemirsa ya oke kalau terlalu banyak mentega nanti berminyak pelaknya pemirsa ya kita didihkan ya nanti kita akan perlihatkan hasilnya saja ya Tonton terus sampai selesai Terima kasih Oke pemirsa inilah hasilnya ya isian pelannya pemirsa ya baru kita angkat dari kontor ya masih panas kita dinginkan ya sampai betul-betul dingin Oke terima kasih pemirsa inilah hasilnya ya kue sus keranjang ya kita memakai cetakan seperti ini pemirsa ya jadi berbeda cetakan kita keluarkan ya Nah ini ini dia ya seperti ini kue sus keranjang nah oke seperti ini ya kita keluarkan pelan-pelan ya karena takut retak pemirsa ya karena ini beda cetakan beda tekstur ya oke seperti ini ya pelan-pelan saja kita keluarkan kita keluarkan kita akan beri pelan-pelan ya oke seperti ini pemirsa ya kita keluarkan saja pelan-pelan oke ya tadi tidak saya sempat videokan karena kamu HPnya terlalu panas pemirsa ya oke oke kita kasih pelan-pelan ya pelan-pelan yang udah kita bikin ya oke seperti inilah hasilnya pemirsa ya isi yang krimnya sesuaikan aja dengan ukuran daripada kue sus keranjangnya pemirsa ya oke oke kita masukkan benar-benar cukup krimnya pemirsa ya kita masukkan benar-benar cukup krimnya pemirsa ya Sampai jumpa Terlalu penuh Secukupnya saja Terlalu penuh Terlalu penuh Tiga lagi Kalau Kueksus keranjang Bisa dibedakan Dari Pinggirannya Pemirsa Oke Kita masukkan lagi Terlalu penuh Mengisah Oke 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 Ini adalah hasilnya Pemirsa Kueksus keranjang Ya Dengan dua telur Saja Pemirsa Ya Sangat ekonomis Merah Meriah Sederhana Simple Dan cara Pembuatannya Sangat mudah Ya Oke Oke Mohon Support dan dukungannya Dengan cara Diklik share Comment Like and subscribe Pemirsa Pemirsa Mohon bantuannya Agar channel saya Ini dapat berkembang Ya Oke Nanti Bertemu lagi Di video selanjutnya Ya Di Tutorial Bikin kue yang lainnya Oke Cukup sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih